Bismillahirrahmanirrahim Mengurung mereka di zaman Dulkarnain Di antara dua gunung Karena mereka akan memakan semua Baikalah jengking, ular Semua hewan buas pun dimakan Mereka akan membunuh semua orang Selain mereka Makanya di antara hadith Nabi SAW yang suhiri Bukhari mengatakan Nanti Ya'juj Ma'juj akan keliling sampai ke wilayah Palestine Dan di sana akan ada sebuah sungai Antara Palestine dengan Jordania Yang mereka minum dari air sungai tersebut Dan yang terakhir dari Ya'juj Ma'juj datang Tidak ada lagi airnya Air sungai pun habis karena jumlahnya mereka sangat banyak Dan mereka terus menggali Dalam riwayat Bukhari dikatakan Gunung tersebut dengan harapan mereka bisa keluar Tapi pada saat mereka tidur malam hari Karena capek mereka temukan gunung tersebut Tertimbun kembali Begitu terus sampai saatnya Allah SWT Akan mengeluarkan mereka Semua Ya'juj Ma'juj Tidak ada yang beriman kepada Allah Semua dua suku ini tidak ada yang beriman Dan jumlahnya sangat banyak Karena seseorang di antara mereka Tahu akan mati kalau sudah punya anak seribu Dan kita bisa bayangkan kalau mereka Minum di sebuah sungai Ya pada saat yang terakhir di antara mereka datang Sudah tidak dapat air lagi di situ Semuanya dihabiskan dengan mereka Jadi jumlahnya sangat banyak Tidak ada yang beriman kepada Allah SWT Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka Dan mereka paling banyak menjadi penghuni neraka Karena nanti muka bumi ini akan dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Bagaimana Nabi SAW mengatakan Nanti mereka akan memenuhi muka bumi ini Dan mereka akan meninggal mati pada saat Nabi Isa AS berdoa di Bukit Tur Di Palestine Agar Allah mematikan mereka Dan akhirnya Allah pun mematikan mereka dengan satu kali mati Jadi semuanya Semuanya meninggal seketika pada saat itu Dan jasad mereka memenuhi Jenazah mereka memenuhi bumi ini Lalu Nabi Isa AS berdoa kepada Allah SWT Lalu Allah utus burung Yang leher burung tersebut seperti unta Kemudian mencengkram dan membawa Membuang mereka ke lautan Barulah Allah SWT turunkan hujan Untuk membersihkan bumi pada saat itu